jadi santri enggak ada kata sulit itu santri itu pantang yang mengatakan sulit itu kenapa hidupnya sudah sulit hidupnya sudah sulit mengatakan saya kaget sama sulit itu jadi kalau ada santri bilang hidupnya terlalu sulit itu berarti kan baru nyantri iya itu yang santri-santri yang sudah manja itu yang masih masih manja si mamaan lain Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini saya kali sama dengan Gus Khalid murtato nge-lars nih nih kalau boleh tanggut Gus riwayat pendidikan selama formal non-formal dan formal dulu nanti tentang pesantren apa mawan kali Universitas Oh ya terima kasih ini dari TV ngalah Hai saya dulu Hai pertama pendidikan Hai dari rumah di rumah itu ada lembaga pendidikan yang namanya Darul Hikmah Darul Hikmah Darul Hikmah itu Madrasah ibtidaiyah yang saya tempati oke Madrasah ibtidaiyah setelah tamat Oke saya pertama kali dipondokkan di tambak beras nyombang ya ya dulu daftar di tahun berapa kalau tamat itu tahun 90-90 ya tahun 90-1990 itu saya mulai berangkat mondok yang pertama kali saya dipondokkan di Hai pahrol ulum tambak beras tambak beras ya ya bertempat di Hai asrama induk dulu pengasuhnya namanya Gai Haji Soleh Abdul Hamid Hai waktu itu saya disekolahkan di MDSN pahrol ulum tambak beras Hai tapi di tengah jalan saya dipindah ya oleh Hai ayah saya Hai jadi belum tamat di tambak beras itu dipindah di Kedung Cangkring Kedung Cangkring desa Kedung Cangkring Yahbon di Sudarjo ya jadi di Hai saya diikutkan di paman saya ya namanya lagi Haji Haji roviksirot itu Hai di sana pondok Putri kalau boleh tahu dipindahnya dipindahnya itu waktu kelas Bapak MTS masih kelas 1 sebenarnya setelah saya terdaftar saya ya lagi kerasan-kerasannya itu di pondok lagi kerasan-kerasannya ya ya gara-gara ini ada saudara saya yang ini hilang waktu itu saya mondok yang pertama akhirnya Hai ya katut mobil ya ketiduran di mobil ketiduran di mobil akhirnya Bapak saya khawatir itu terketahunya itu jadi kembalikan Oh dikembalikan nomornya pondok akhirnya yang hilang saudara saya yang ditakutkan saya khawatir mungkin saya takut hilang seperti itu hanya dipindahkan masih kecil ya masih MTS waktu itu dipindah di gedung Cangkring itu Hai diikutkan paman saya paman ya gaji refiksirot itu paman saya disana cuman pondoknya Putri jadi al-hikmatul hitaya itu pondoknya Putri sehingga saya cuman hanya ngaji ini ke gus-gus ke gus-gus adik-adiknya yang enggak private sama anak kampung sehingga saya diikutkan dinia di pondok pondoknya Hai yay Ahmad Arukot ya termasuk yay Hayyun yang waktu itu saya dihasilkan oleh Qiyai Asif Arukot puterannya Qiyai Ahmad Arukot ikut dinia di ini di pondok yang di dongcang di istilahnya disana itu ada pondok wetan namanya istilah pondok wetan pondok wetan itu ta'limul mu'alimin wal muta'limat insya Allah namanya begitu ya di timur itu jadi saya jalan kaki dari rumah masih di daerah dongcangkring ya masih daerah dongcangkring saya sambil sekolah SMP Avisena disitu SMP Avisena dari situ saya pondok dipindah lagi pondok di Singosari disana itu banyak pengajian kitab ya karena memang boleh tahu apa nama pondoknya yang waktu di Singosari di pondok Singosari itu Nuruludha di Qiyai Manan Jajabdul Manan beliau Hafidul Quran disebut juga pondok Al-Quran Nuruludha itu saya disana sekolah di SMA Islam Al-Ma'arif jadi di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari setelah dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari itu sekitar tahun 96 1996 awal pondok tahun 90 tamat SMP 93 tamat SMA Islam Al-Ma'arif Singosari sambil pondok di Nuruludha itu tahun 96 saya masuk kuliah kuliah di pertama kali kuliah saya di Unmer Universitas Merdeka Malang Sampil pondok di pondok Ngading ambil jurusan apa guys waktu itu ambil jurusan ya sampai akhir di ilmu ekonomi studi pembangunan di pondok pesantren ilmu ekonomi studi pembangunan itu pondoknya namanya Miftahul Udah ya di pondok Miftahul Udah disana karena kiainya memang tasawuf sehingga banyak diwarnai ini ilmu tasawuf ya ilmu tasawuf Mursi Toriko dari kiai Yahya itu kalau mungkin yang Gus tahu santri ketika sebelum zaman kemerdekaan itu gimana kalau boleh tahu kelahiran berapa Gus saya kelahiran 1978 1978 berarti setelah kemerdekaan iya makanya kalau ditanya merdeka saya harus baca-baca dulu tapi selain itu Mbak-Mbak saya juga berjuang sehingga sedikit atau banyak itu dapat cerita walaupun tidak baca buku itu ya kakek-kakek saya cerita jadi kebetulan kakek-kakek saya berjuang keluarga istri saya juga berjuang jadi sama-sama berjuang sehingga banyak cerita kalau baca buku itu ya memantapkan gitu saja memang kalau yang saya terima sejak kecil bapaknya ibu saya bapaknya bapak saya itu pejuang saya dipondokkan di ini di jombang ya karena emang kewa abdul ikut pejuang dipondokkan di dung cangkring juga pejuang iya pusat pejuangan bapak saya itu ketika di dung cangkring itu waktu gestapo ya gestapo ya jadi ini PKI G30 PKI itu malahan masih ya relatif muda usianya sedangkan disana sudah mulai banyak perang banyak perang sehingga saya mendapatkan cerita tentang kemerdekaan bagaimana mempertahankan kemerdekaan bicara Kiai Wahab tadi kan kus kan gini kalau dilihat secara sejarah kan dulu kan ada yang namanya resolusi jihad kan juga banyak dari santri sedangkan kadangkan setelah kemerdekaan itu ada juga yang santri untuk setelah kemerdekaan ada pejuang yang ikut resolusi jihad menginginkan adanya khilafah menurut Gus sendiri tentang adakah hubungannya antara santri dengan khilafah ini waduh ini ada kitab ini tadi memang perlu saya baca artinya perlu dibaca juga oleh anak-anak muda sekarang ini kitabnya namanya saya dapatkan di Mesir tidak di Indonesia tidak di Indonesia pengarangnya ada di Indonesia iya Giyasim kan orang Indonesia malah justru kitabnya di Mesir iya beredar di sana banyak orang Indonesia yang tidak tahu kitab buku ini ini menceritakan tentang ini satu ya yang saya perlu saya sampaikan jadi ada tiga pendekatan yang dulu digunakan oleh Giyasim As'ari satu disebut jadi firkatul awal hisbillah ini lishababi jadi untuk oleh untuk kalangan muda oleh Giyasim diajari ini dari ayat ala inna hisballahiyumul muflihun jadi ingatlah sesungguhnya tentara tentara Allah itu akan membawa keberuntungan jadi mau jadi tentara siapa lagi kan itu pertama kedua itu menyebut sabi sabi lillah ini wahya ammatun lissuyuhi warrijali wanniswah ini untuk semua kalangan dari orang tua laki-laki perempuan ini diambil dari ayat siapa yang berjuang di jalan Allah sehingga ada sabi lillah yang ketika al-mujahidun ini diambil oleh Giyasim Mas'ari dari ayat siapa yang berupaya berjuang di jalan Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar Allah akan menunjukkan bagaimana jalan keluar jadi pikiran Giyasim saat itu ya sudah barang tentu diilami oleh para ulama-ulama pendahulunya ada berjuang-berjuang pendahulunya seperti Pak Nandi Penegoro ya dan termasuk berjuang-berjuang yang lainnya Giyasim Mas'ari ini memperjuangkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai merdeka negara Indonesia bahkan mempertahankannya ini menggunakan ayat semua ya ya jadi sebenarnya sudah gila apa-apa gimana ini sudah menjadi sesuai syariat gitu coba ini ada ada yang lepas dari kata Allah enggak enggak ada sih kalau dilihat dari kita enggak ada jadi Hizballah sabi lillah wal ladina jahdu vina menuju Allah terus sekarang itu ingin berpraktek ya menjadi orang Islam yang seperti apa lagi oh gitu ya jadi negara kita Indonesia ini diperjuangkan oleh ulama-ulama sudah diperjuangkan oleh ulama iya ulama-ulama dan ulama ternama dan masyur bukan ngarang-ngarang jadi kalau sekarang muncul ulama-ulama baru dengan gaya baru seakan-akan ulama-ulama terdahulu itu enggak enggak berpikir enggak berpikir dan memang bukan asli ulama ya enggak tahu ya sekarang ini muncul muncul ulama-ulama baru dan mengaku santri misalkan apakah benar-benar nyantri atau tidak kalau kalau kita ulama-ulama kita itu menjadi santri memang punya silsilah guru punya riwayat pendidikan dan memang nyantri jadi enggak tiba-tiba tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ulama jadi ulama jadi apalah setelah itu bidatu-bidatu itu ya saya kan dengan adanya itu kan kadang gini jadi santri kadang dibunggungkan antara mana ulama yang asli dan memang mana ulama yang baru-baru muncul dan hanya kan banyak yang santri kadang agak ke garis kiri atau ke kanan melihat hal seperti hati itu kalau mengingat pada sekarang harusnya seperti apa santri gini aja kalau dijelaskan itu sulit untuk dipahami saya tanya sampen aja sampen itu kan santri nyantri mulai daftar hingga sekarang apa yang bisa sampai kuasai katakan membaca Al-Qurannya bagaimana penguasaannya kitabnya bagaimana selayaknya jadi santri gitu terus sampean misalkan ya misal sampai aja sudah nanti biar jadi contoh yang lain kalau kalau ngajinya enggak bagus misalkan terus dalil keliru misalkan terus baca kitab tadi enggak bisa misalkan terus mau menjelaskan menjelaskan kenapa akhirnya kan seringkali penjelasan itu ya tidak tidak semestinya ya enggak cocok comot gitu ya ya bohong baca sebentar terus menjelaskan sedangkan sampen sendiri nyantri begitu usahanya harus menguasai nah gue gak hafal gak anu sampai dicewir bisa merasakan ya bisa merasakan gak usah ditanyakan kok tiba-tiba ada ustad ya ini kok cek cepet ya kapan nyantri nih kan kalau memang harus lainnya jadi santri kalau memang tahu mana yang benar dan salah harus mendalamikan memang teruskan ya didalami jadi mengaji sungguh-sungguh kenapa ulama-ulama kita dulu itu berjuang sampai Indonesia merdeka agar kita semua keturunannya anak cucunya ini ya benar-benar merdeka bisa belajar dengan tenang keluarganya juga mau bekerja bekerja tenang negaranya aman nah kalau sudah aman ngapain bom-boman kalau Belanda memang menjajah menjajah sebutannya sudah koloni kalau sekarang itu mau perang itu perang dengan siapa siapa yang diperangi terus apa yang direbut jadi kalau merebut kekuasaan apalagi memboyong paham-paham dari luar yang belum jelas teruji kebaikannya ya tidak jelas ngapain diperjuangkan sedangkan perjuangan ini sudah usai negara ini sudah merdeka 75 tahun 75 tahun merdeka loh kok kok masih diminta diperjuangkan apanya loh lah ya yang berjuang yang sebenarnya di pesantren itu udah yang belum bisa ngaji itu berjuang berjuang untuk ya membasmi kebodohan ya bodoh kebodohan kenakalan lah kebodohan kenakalan itu yang dibasmi ngapain lagi untuk saudaranya enak-enak tidur di pom itu kurang gayaan itu akhirnya terjadilah konflik-konflik sosial Indonesia ini sudah merdeka ya itu tinggal mengisi kemerdekaan itu aja kalau kalau ngomong berjuang secara gini apakah santri memang pada kali ini ngomong pendidikan gitu apakah dalam dunia pendidikan itu sudah merdeka dalam belajar itu dalam perhatian tentang hubungannya dengan lingkungan kan sih apakah kan gini adalah santri kalau zaman dulu kan tradisional banget kalau kan sekarang kan mengingat dengan perkembangan zaman apakah santri itu harus juga demi memerdekaan kemerdekanya harus belajar dengan mengikuti perkembangan zaman orang NO itu sudah sudah tahu sudah hafal banyak yang yang dulu-dulu sudah baik seperti semua pondok pesantren pasti kurikulumnya sama kalau pesantren kenal lagi hasil masari loh ya al-anak al-anak dulu lama lah sama semuanya memperdalam pertama Al-Quran diajari sampai bacaan Al-Quran bagus terus dikenalkan kitab Nahu alat itu shorof fakihnya bagaimana tauhidnya bagaimana ilmu hadisnya bagaimana ilmu tafsirnya bagaimana itu bagus itu itu ditetapkan kitabkan ya kodim salih itu 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 yang bagus iya yang yang kodim yang dulu dan kitab-kitab ini sudah masjur dipelajari di seluruh dunia kitabnya ya sama di pondok pesantren ya itu yang seperti saya pelajari itu kalau dirinci satu persatu ya itu baca konon asasi nanti jelas itu nanti jadi mazhabnya shafi'iyan ya orang Indonesia itu shafi'i ya ada empat mazhab tapi orang Indonesia banyak menganut shafi'i sebenarnya empat mazhab dan apakah semuanya bisa diikuti as'arian ya itu tasawufnya ikuti alhozali nah itu semuanya sudah dijelaskan di koron asasi kalau masalah itu lah itu yang dulu dipertahankan itu sekarang ada dunia kampus ya selama pandemi ini kan dibawa ke era digital iya jadi gini kalau kalau kampus-kampus ini dulu itu dapat stigma kalau mondok kamu itu bisa apa padahal bisa ngaji itu bagus kalau babaknya meninggal coba kalau gak dibacakan yasin gimana siapa yang mau bacain kalau bukan anak pesantren masa bisa itu membaca Al-Quran bagus itu dah dikhawatirkan oke contoh pondok ngalah sekarang sudah punya kampus Universitas Sudarta baru kampusnya tahun 2002 berdiri nah memang nanti bisa mengisi anak-anak pondok itu kayak saya ini ini galau kalau itu susah kenapa kok galau susah banyak anak santri yang pandai mengaji bacaan Al-Qurannya bagus ya baca kitab kitab-kitabnya bagus menjelaskan bagus ketika pulang dikatakan oh nggak layak ngajar itu loh loh Kurannya bagus ya ngajunya bagus dikatakan nggak layak ternyata nggak layak itu karena nggak punya ijasa nggak punya ijasa sarjana itu tau ya di masyarakat-masyarakat di kampung itu nggak ada ijasa sesepo-sesepo dulu gurunya itu pada duzir kabel ngomong sopan ijasa itu jadi makanya akhirnya apa ya perlu ini biar nggak terlambat seperti itu yang mudah-mudah sekarang ini sudah harus pada kuliah pada kuliah agar bisa mengisi tadi itu tidak sampai lulusan pesantren dikatakan tidak layak karena tidak sarjana tadi itu guru PAI-nya ini anak pesantren yang kuliah di jurusan PAI kayak di Yudartain ada ya kan sudah ada S2 di sini oh iya ada S2 PAI Multikultural PAI Multikultural itu kenapa berdiri itu saya mengusulkan kesana itu karena di Indonesia kalau guru PAI banyak dikatakan overload terlalu banyak kakean cuma yang memperjuangkan tadi itu NKRI yang paham budaya udah berukun dikatakan Multikulture Multikulture itu banyak culture budaya banyak budaya jadi orang agama yang mengerti budaya macam-macam itu keniscahayaan lah kusus Allah sempat tidak umat mesajinya gampang lah bisa macam ya apa Indonesia sudah Bineka Tunggal Ika sudah di label Bineka Tunggal Ika lo kok ditakuk ini apa macam-macam ya macam-macam selain itu kuliahnya dimana idarta nah itu di PAI Multikultural Baskasar biar paham nanti kalau boleh tahu kan sekarang kan sudah mau prof ya gelaran jenangan apa masih dokter susu ayah menjakan gini kan mengenai proses nyantri dulu kan tentang awal itu pada waktu kuliah itu gimana apa nggak kerepotan gitu pada waktu itu nyantri sambil kuliah gitu kan enggak enggak repot saya dulu kan masih belum ada laptop aksesnya juga susah tahun berapa sih dulu waktu S1 kalau saya S1 itu laptop ya masih belum ada masih belum ada dulu awal-awal S1 saya awal-awal S1 23 itu masih mesin ketik jadi saya waktu ngumpulkan kayak paper gitu ngetik jadi kalau di pondok pesantren itu biasanya diusir waduh tak cok tak cok kenan jauh usik 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 ngerjakan suruh keluar ya saya ngerjakan di alaman ngetik gitu itu awal-awal S1 23 S3 ke atas kira-kira ini sudah mulai ada ini komputer DOS 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 itu dulu jadi kalau mau kerja itu kontrol A kontrol B kontrol kutu apal ini kontrol-kontrol itu akhir-akhir makinan S2 sudah ada laptop saya dulu beli laptop S2 itu masih mahal 5 jutaan kata iya 4 juta untuk saya beli mahal itu second itu bekasnya itu sekarang 4 juta sudah dapat baru ya dulu 4 juta mahal second itu ya berjuang jadi santri tidak ada kata sulit itu santri itu pantang yang mengatakan sulit itu kenapa hidupnya sudah sulit hidupnya sudah sulit mengatakan saya kaget sama sulit itu jadi kalau ada santri bilang hidupnya terlalu sulit itu berarti kan baru nyantri iya itu yang santri-santri yang sudah manja itu ya masih manja masih maenlah kalau ada santri sudah tua kok sulit kok rekot koyokaniduduk santri koyokaniduduk saya enggak tahu ya santri itu santri enggak sulit itu dimana saya enggak tahu saya dulu itu tidur di halaman sudah biasa teras biasa ya teras di halaman turun di kurwede itu santri santri itu semua enak enak nasi liwut apapun ikannya enak ngaji tetap lancar jalan terus ya sekarang ngalasan wateng loro lagi inilah mbo ini santri santri baru masuk santri baru iya masih santri baru jadi belum macam-macam jadi kalau santri itu mulai dari kayak ini ya bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa santri kalau ngomong agama ya sudah setiap hari jamaat dikontrol mengaji dikontrol hidupnya dikontrol enggak boleh macam-macam main kemana-mana ditaksir ya kan in itu kenapa yang menge folks lu yang mengisi pendidikan dilapkan milik kaca dietangkep banyak larangan agama itu Nusa bagaimana Yang mengisi pendidikan Contoh ya, saya muda-muda saja Lihat di kampung-kampung itu Kampung-kampung itu Yang meramaikan pendidikan siapa Misal, yang mimpin Tibaan siapa Yang mimpin tahlilan siapa Kalau disitu tidak ada alumni pondok pesantren Masa Allah sudah Sudah repot Makanya, sampaian kalau pondok Terus kok pulang, disuruh mimpin Tidak usah kaget, penggawaiannya pondok Kegiatan sehari-hari Nah, anehnya santri itu Ini saya masih mendengar Ini peringatan bagi santri Pulang, suruh mimpin tahlilan berdek Ini nyantri Ini harus gue liwet Kenapa? Hobbini masak maun Jadi, jangan begitu Jadi, ngeliwet jalan terus Tapi, mau tolaknya jalan Ngaji ya jalan terus Jadi, nanti kalau pulang tidak kaget Kenapa? Ready for use Siap pakai Siap pakai Santri itu siap pakai Apa saja Mendemayi di Soho Makan berkati Sembarang kali Ini itu nomor setungan Apalagi sekarang ditambah Ya, di era sekarang ini Santri harus kuliah Wajib Makanya sekarang itu Sudah banyak pondok-pondok pesantren Yang mendirikan kampus Nah, Alhamdulillah Nah, nanti Fit dunia Hasana Gitu ya Wafil akhirati Hasana Jadi, di dunia ini bahagia Di akhirnya juga Bahagia Di dunianya bahagianya apa? Anak kampus Seperti ini 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 Kalau enggak Dimotori sama Jurusan komunikasi Wah, enggak Tapi, bisa syuting-syuting begini Anak santri sekarang Disuruh Webinar Oke Suruh apa saja Oke, siap toh Kenapa? Karena sudah kuliah Jurusan komunikasi Ditambah lagi Jurusan Jurusan Teknik Informatika Di udara-udara ada semua itu Nah, ini Dengalah ini Jadi rame Ada TV ngalah Wah, lulusannya Berguna Tapi, ngajinya Jangan lupa Nah, ngaji Program ngaji kok Program Gak kali ngaji Bikin program Sama ngajinya Gak kali lupa Berarti kan Kalau dulu waktu Sekarang kan banyak Kalau ngomong Kadangan Banyak yang masih Santri Yang katanya Kayak Gus tadi Gak mau susah Gitu kan Sekarang kan Malah dipermudai Sebenarnya kan Masalah Masalah pendidikan Tapi kan Kalau ngomong Merdeka kan Sudah merdeka kan Masalah pendidikan Tapi kan Ketangnya banyak Saja yang masih Mengeluh Kadang kan Gitu Aduh Kalau cerita Zaman dulu Kamu itu Saya cerita Lunda Enak Keren Enggak Enak Ampe Gak patut Dulu Mau Mandi Nimbo Terus Dragon Gak bisa Aduh Ijen Gak bisa Pasti Gendenan Sekarang Sanya Sumber Sudah Ada Pompa Air Sekarang Nyebut Makan Karim Muluk Tenggak 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 Karim Muluk Tenggak Seru Mateng Suka Mateng Surak Makanya Kiasa Oleh Tenggak 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 Sandri Dulu Walaupun Mbak Hasim Juga Puasa Tiga Tahun Puasa Ngerakati Sandrinya Liku Sandrinya Jadi Kauan Posa Tinggal Belajarkan Gitu Karis Nau Ngaji Manut Nang Kia Ini Itu Saya Ini 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 Perlu Dengatkan Ini Khusus Untuk Sandri Ngala Lihat Kiai Shola Itu Bagaimana Jamaat Tidak Benar Ditinggal Ahlu Fikri Istiqomah Sandrinya Tidak Begitu Tidak Tanda Tanya Ini Khusus Ini Saya Ingatkan Ini Penting Ini Jama' Cocok Lihat Ini Khusus Ini Untuk Santri Ngala Ini Penting Itu Dingat Kan Ini Mengenai Cerita Zaman Mbak Asim Mungkin Bisa Ceritakan Ya Saya Kan Gilawakul Gilawakul Itu Ceritanya Dari Bapak Saya Cerita Cerita Dari Cerita Tapi Ya Insyaallah Sorry Insyaallah Sorry Itu Benar Jadi Memang Dulu Kiai Wahab Hasbullah Itu Orangnya Itu Gigi Ya Coba Bayangkan Saja Dalamnya Itu Di Jombang Tapi Sering Di Surabaya Jalan Kaki Apa Gimana Jangan Tanya Itu Tanda Tanya Itu Saya Belum Ada Jalan Kaki Apa Naik Apa Sekarang Surabaya Jombang Lumayan Loh Ya Jauh Tapi Beliau Itu Mendirikan Mulai Subhan Watton Mulai Tasfirul Afqar Sampai Menjadi NU Pada Akhirnya Jadilah Nata Tulama Itu Dipersembahkan Kepada Ini Saudara tua Yai Wahab Sama Yai Hasim Itu Masih Bersaudara Bani Itu Bani Siha Mbah Siha Mbah Siha Itu Namasnya Yang meresmikan Yang berjuang Gerilya Itu Kaya Wahab Diresmikan Oleh Hadratus Seh Yai Hasim Masari Yai Hasim Masari Itu Ahlul Ilmi Ahlul Mondoknya Dimana Muhammad Dari Tormas Sempat Juga Di Panji Dan Sempat Juga Menjadi Menantu Di Panji Dibawalah Istrinya Bersama Dengan Yai Hasim Yang Ini Nyahodijah Dari Panji Itu Mondok Di Mekah Mondok Di Mekah Dulu Ada Canggah Saya Itu Kiyai Sirat Namanya Itu Sohib Masih Saudara Teman Disana Disambung Lagi Di Indonesia Menjadi Saudara Akhirnya Karena Dinikahkan Anaknya Sama Misananya Kiyasim Beliau Hafal Al-Quran Kiyasim Hafal Hadis Kiyai-Kiyai Dulu Itu Konsen Dengan Keilmuan Dan Ketika Memberikan Disini Digambarkan Juga Ada Ini Digambarkan Juga Bahwa Bagaimana Bagaimana Orang Dulu Ketika Ketika Ini Apa Kebiasaannya Orang Dulu Ini Mencari Ilmu Ata Gimana Itu Waktu Mencari Ilmu Mempelajari Kitab-kitab Dan Menjadi Kebiasaan Sehari-hari Ini Pertama Pertama Kumpul bersama Dengan Manusia Kumpul-kumpul Membaca Ayat-ayat Al-Quran Yang mudah-mudahan Tidak usah Sulit-sulit Gampang Kuluh Ya Maja Kuluh Dan Wariwayatul Ahbaril Waridati Riwayat Hadis Yang Berkaitan Kalau Kumpul-kumpul Bahas Tentang Ilmu Ya Hadis Yang Diceritakan Tentang Ilmu Ayat Ini Juga Yang Semuanya Itu Diambil Dari Rasulullah Riwayat Hadis Bukhari Dari Masih Masih Da Mubarakat Ya Jadi Disana Diajarkan Atau Dikenalkan Berapa Kelebihan Rasulullah Irhasat Apa Irhasat Itu Suatu Kelebihan yang dimiliki oleh kebiasaan Wadah Waktu Mondok di Mekah ya ini tulisannya Yeh Asim ini kitab ini ini waktu di Mekah dulu bukan di Indonesia kebiasaan orang Indonesia itu begitu kebiasaan orang Indonesia itu begitu jaman perang jaman biaya nih saya tidak hidup di masa itu ya tapi tapi ini dilukiskan di sini ini kamu kira tulisannya siapa ini orang Indonesia ya setelah itu inilah yang kamu sukai ya ini sumayu da'ulahum to'amun yakkulunahu lah terakhir itu anak berkati ya di sini berkati ada nih yang keempat sumayu da'ulahum to'amun yakkulunahu nah baru yang yang kelima wayan sorifuna molewes kabih nah huyaru berkati semari kok katus tahlilan ini enggak ini kebiasaan dulu apa ijtima'unas kumpul-kumpul itu biasa sampai menunggu selesai ngomong-ngomong terus moco Alquran sehingga gampang-gampang terus dijelas nih hadisi ceritanya ganjeng Nabi didongengi ya makanya kiai-kiai dulu tuh seneng dongeng ya memang ini Hai biar ndak nengku tegang-tegang kok gak kerasan gitu ya jadi biasa makanya kiai-kiai nengeng dongeng lukas ini apa yang diceritakan ya tentang irhasat ya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi itu irhasat itu kelebihan ada lagi mujizat ya mujizat seperti Rasulullah dikasih mujizat Alquran itu ya ini terakhir ini yang kamu sukai ini yudha'ulahum to'amun yakkulunahu itu ada kacangnya ya ngera'ulah berkati baru ayan soribu na'awakmu semuanya berkati metu oleh musti yang makan-makan gua taruh di awal gitu ya boleh diisi awamu wakil mulai diisi ya mungkin cukup Gus ya untuk cerita pengalamannya mungkin kita bisa bicara di lain waktu mungkin berikut dengan pembahasan yang berbeda ya silakan jadi ini ya closing statement itu santri enggak boleh lagi enggak mengikuti sama ya harus up to date kenapa tadi apa yang lama dijaga yang baru-baru itu membawa kemaslahatan diikuti diambil itu itu cirinya santri sudah jadi terus Kak kagetan ya terus santri kok sambat sulit apapun yang dihadapi oleh santri santri menghadapi siap ya saya saya kira itu kurang lebihnya dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Gus ya 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 Ya